Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua Di kesempatan malam hari ini, Blogger Borneo ingin menunjukkan Cara bagaimana menginstall sistem informasi Aplikasi pencatatan informasi keuangan Atau biasa disingkat sebagai si APIC Jadi si APIC ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Divisi Pengembangan UKM Bank Indonesia Di mana baru-baru ini, atau tepatnya di bulan Maret ini Baru saja diselenggarakan kick off Penguatan, sinergi, dan penganfatan si APIC ini Untuk memperkuat literasi keuangan bagi para UMKM yang ada di Indonesia Di sini Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Oke, sekarang langsung saja kita mulai proses instalasinya seperti apa Di depan ini sudah ada tampilan smartphone ya Langsung kita masuk ke menu Google Play Store Diklik Di kolom pencarian Diketik Si APIC Oke, ini ada si APIC Bank Indonesia Di sini Oke, di klik Si APIC Bank Indonesia Tak lama kemudian akan muncul Nah, perhatikan ya Jadi ini ada tulisan APIC ya Itu ada logo Bank Indonesia Jadi langsung Diklik Iconnya Install Oke Wah, ini ternyata tidak bisa Kenapa Coba kita Atau kita langsung masuk ke website-nya Di sini Buka Si APIC Kita googling aja Nah, ini ada Yang sudah pernah Blogger-blognya buka Di bi.go.id Slash si APIC Nah, sedang membuat aplikasi ya Ini kalau dilihat dari versinya Itu versi 1.1.0 Si APIC ini Sifatnya gratis ya Gratis dan bebas untuk Di install Digunakan Sebagaimana mestinya Jadi memang dari Bank Indonesia Sengaja Menyiapkan aplikasi khusus ini Agar bisa digunakan oleh Para pelaku UUK MKM Yang ada di Indonesia Nah, ini dia Di sini ada Apa Kolom pendaftaran Atau daftar juga bisa Kalau yang belum terdaftar Langsung klik daftar Oke, di sini tuliskan Nama lengkap Ini Username Email Nomor KTP Dan password minimal 8 karakter Perhatikan di atas Password minimal 8 karakter Gunakan kombinasi 0 besar Nomor Dan spesial karakter Ini Buk-buknya coba Oke, password sementara Nah, ini untuk menulis karakter ya Semua karakter Pasal ratanya Kalau sudah Langsung di klik Daftar sekarang Nah, ternyata masih salah Nomor dan spesial Nomor besar Berarti harus ada Nomor besar di sini Sama 1, 2, 3 A, dan Keluar Terlalu besar Spesial Nah, sudah Harus ada spesial karakter Oke, kalau sudah Sudah daftar Oh, salah Oh iya 8 karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini karena Ini adalah Aplikasi yang Bersifat keuangan Maka cukup Protektif ya Jadi untuk Pembuatan password Juga harus Diberi oleh Apa Persyaratan Atau sudah Sudah daftar Sekarang Ternyata masih salah Gunakan nominasi Urub besar Nomor Dan spesial karakter Urub besar Nomor Kebanyakan Ini Malah 8 karakter Oke Gunakan urub besar Nomor Pasor Minimal Con karakter Oke Pasor Minimal ternyata masih salah kombinasi besar lalu besar kecil ya biar dimasukkan kecil juga ini hanya contoh aja ya oke benar ternyata harus ada kombinasi huruf besar huruf kecil angka dan karakter spesial ini muncul tampilan apa konfirmasi dari aplikasinya halokan anda belum memiliki data usaha yang ada kita buat terlebih dahulu agar bisa menggunakan aplikasi siapik pertama pilihan jenis usaha yang akan anda buat ke tutup ya Nah di sini tentukan ya tentukan biasanya apa bagi contoh berikutnya akan disusaha perdagangan ya jadi ini contohnya adalah perusahaan atau usaha frozen food ya jualan produk-produk frozen disini silahkan dipilih logonya berikutnya bisa menggunakan foto oke coba pakai foto disini nah sudah nama badan usaha ini alamat ini isikan sesuai alamat usaha ya ini provinsi silahkan diisi dipilih kamutan barat kabupaten kuburaya kecamatan sungai raya kelurahan balik baru atau disa ya bisa balik baru nomor telepon silahkan dimasukkan emailnya website milik ya deskripsi usaha agen frozen food tubuh raya ini KTP nomornya kalau sudah semua, pastikan semua data sudah terisi termasuk logo atau portal terbebas kalau sudah, klik selanjutnya buat perusahaan baru sudah ditentukan jadi usaha perdagangan peralatan awal transaksi, kita tentukan tahun 2002 bulan Maret bebas, mau dari Januari juga boleh karena ini pas masih awal tahun 2002 jadi kalau mungkin ada yang masih ingin menggunakan transaksi mundur dari bulan Januari silakan tapi kalau dari Maret juga tidak apa-apa nah disini logo berbondang langsung mulai dari Maret saja jadi tidak perlu transaksi mundur jadi mulai dari periode berjalan kalau sudah, pastikan dan simpan oke, data usaha berhasil dibuat ini tampilan dari dashboard dashboard Siapik untuk akun dari blogger Borneo disini oke, kalau sudah langsung di klik saja nah, halo Dua Yudi selamat datang di Siapik ayo kita mulai usaha hari ini nah ini tampilan awalnya disini ada beberapa ini menunya dana kembali lagi ke tampilan awal ini data-data ada beberapa pilihan menu yaitu data barang, data satuan, data kategori barang data mata uang, data pelanggan data masuk, data bank, data aset data aset lain, data kas balas ini sepertinya untuk yang versi baru sudah cukup lengkap ya lebih lengkap untuk fitur dan menunya karena sebenarnya Siapik ini sudah cukup lama sih diluncurkan sama Bank Indonesia kalau tidak salah itu dari tahun 2016 ya sudah mulai disosialisasikan nah ini kembali lagi di tahun 2002 siapik ini sudah disempurna dan dirilis kembali agar bisa digunakan oleh para pelaku WMKN nah disini kaitannya adalah karena dari Bank Indonesia ingin melihat kinerja ya kinerja atau perkembangan usaha dari para WMKM yang terdaftar ya yang terdaftar usahanya melalui Siapik kita lihat disini ada juga transaksi ini penjualan, utang, modal, penghasilan lain bisa ada lagi aporan, pengaturannya ini ada backup, restore daftar user ya bisa ini user kalau memang mau digunakan oleh beberapa orang itu bisa dibikin usernya dan akses kewenangannya ditambah disini nah sama seperti tadi ini batasannya adalah operator biasanya kalau operator itu dia tidak bisa sampai mengutak-atik data admin ya data induk atau data utama yang ada disini kalau misalnya disini data barang pengaturan jadi restore backup ini untuk backup data ini untuk restore membalikan data dari file backup nah karena disini adalah sesi instalasi untuk Siapik maka videonya sampai disini dulu nanti untuk sesi selanjutnya sesi penggunaan itu nanti blogger-blogger akan buat di video tersendiri oke sampai demikian dulu oke ini udah kita log out keluar ya sudah disini oke sepertinya udah jangan lupa klik like and subscribe channel blogger Borneo sampai ketemu lagi di video selanjutnya wabillahi tofidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati